Bertaruh. Ekspresi hierar King Sa tiba-tiba berubah. Dia benar-benar telah melupakan hal ini. Alasan utamanya adalah penampilan Ningki sebelumnya terlalu mengejutkan. Sekarang dia memikirkannya, pertaruhan antara dia dan Ningki telah berakhir dan dia kalah. Baik itu para pejuang alam surgawi atau orang-orang yang menyaksikan pertempuran melalui proyeksi kekosongan di luar ibu kota, mereka semua terkejut ketika mendengar tentang taruhan tersebut. Akankah Dewa King Sa benar-benar menghormati taruhannya? Mustahil. Jika dia benar-benar memanggil Kaisar Langit Beisuan sebagai kakek, kerajaan Poseidon akan kehilangan muka. Saya pikir Raja Laut akan menjadi orang pertama yang membunuh Dewa King Sa. Tetapi jika dia tidak menghormati taruhannya, bukankah dia akan menarik kembali kata-katanya? Itu akan menodai reputasi kerajaan Poseidon. Semua orang di ibu kota membicarakannya. Di dalam istana, para dewa tertinggi dan prajurit alam surgawi yang mereka bawa tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa berkomunikasi satu sama lain melalui mata mereka. Mereka bahkan tidak mengirimkan transmisi suara karena mereka takut dicegat oleh Dewa King Sa dan secara tidak sengaja menyinggung Grand Master ke lautan. Empat pasang mata bertemu di Void. Heavenly Star, anak ini meminta satu mil setelah memberinya satu inci. Sebuah suara terdengar perlahan. Raja Laut, karena ini pertaruhan, kami tidak bisa ikut campur. Namun, selama kamu mengatakannya, aku bisa mengirim pesan kepada anak ini dan memintanya untuk berhenti. Suara lain terdengar, tapi itu suara yang menyenangkan dan jelas milik seorang wanita. Haha, aku tidak akan meminta hal semacam ini. Mari kita terus menonton. Bintang surgawi beruntung memiliki anak ini, yang setara dengan Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan. Masa depannya tidak terbatas. Kerajaan Ilahi Oktoteramu juga tidak buruk. Lord Ilahi Martialski juga jauh lebih kuat daripada Dewa Tertinggi biasa. Jadi, hanya Kerajaan Ilahi Matahari Terbenam yang tidak bisa melakukannya. Sunset, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Bekerjalah lebih keras dan pilih beberapa bibit untuk dilatih. Aku yakin akan ada orang yang sebanding dengan dua anak kecil ini. Kuharap begitu. Dewa Kingsa, sudahkah kamu memikirkannya? Haruskah saya menelponnya? Atau haruskah saya? Ningki memandang hierark Greenfin sambil tersenyum. Di platform tinggi klan laut, wajah Kinlong dan Dewa Tertinggi Klan Laut lainnya berubah sangat jelek. Sekarang Dewa Tertinggi Kingsa telah mencapai titik seperti itu, klan laut akan kehilangan muka terlepas dari apakah dia memanggil atau tidak. Sialan, anak ini dengan mudah ditekan oleh Sue Gui dan ditangkap ke klan laut. Dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan hierark Kingsa. Jika dia terbunuh di Kerajaan Dewa Laut saat itu, ini tidak akan terjadi. Kinlong menatap Ningki dengan sedikit penyesalan di hatinya. Pada saat yang sama, dia curiga Ningki telah memperoleh tingkat kultivasinya saat ini melalui beberapa cara khusus. Beberapa nafas kemudian, ekspresi Kinlong berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah, dia juga mengetahui ritualnya. Dan itu bahkan bisa memulai sebuah ritual. Kinlong tidak bisa lagi tetap tenang ketika memikirkan hal ini. Upacara semacam ini milik si Rache. Dari awal hingga akhir, hanya ras laut yang dapat mengaktifkan upacara ini dan berkomunikasi dengan keberadaan tak dikenal di sisi lain kehampaan. Jika umat manusia juga memiliki metode seperti itu, dengan kekuatan umat manusia, tidak akan lama sebelum kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui kekuatan ras laut. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memberi tahu Patriark tentang hal ini dan membiarkan dia secara pribadi menangkap anak ini dan menginterogasinya. Kinlong mengambil keputusan. Dia tidak ingin Ningki mati dalam pertempuran Tuan Besar hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menemukan rahasia yang ingin dia ketahui. Belum memikirkannya. Ningki memandang hierar King Sa sambil tersenyum tipis. Taruhannya bisa menunggu hingga akhir pertarungan hari ini sebelum aku memenuhinya. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa kamu tidak akan bisa mendengarnya ketika kamu sudah mati. Hierarki King Sa berbicara perlahan. Dia tidak berencana untuk memenuhi taruhannya sekarang, dia juga tidak berencana untuk membatalkannya. Keduanya akan membuatnya kehilangan muka. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah membunuh Ningki sebelum hasil pertempuran diputuskan. Wajah semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata ilahi King Sa. Pertarungan sengit barusan telah membuktikan bahwa tidak ada pihak yang bisa berbuat apapun terhadap pihak lain. Namun, dari perkataan Divine King Sa, sepertinya dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia tunjukkan. Mata hierark Skyless berbinar. Dia bertukar pandang dengan hierark Feng Chu dan hierark Fo Zhao, lalu mereka bertiga memandang hierark King Sa. Awalnya, aku ingin menggunakan jurus ini untuk melawan yang lain. Tapi sekarang, aku akan menggunakannya padamu terlebih dahulu. Hierarki King Sa menyeringai. Saat berikutnya, kepalanya tiba-tiba masuk ke dadanya di depan semua orang. Setelah itu, kepala lainnya perlahan muncul dari lehernya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Bahkan hierark Skyless dan yang lainnya terkejut. Kepala baru hierark King Sa adalah kepala seorang wanita. Hierark King Sa adalah seorang wanita. Tidak, banci. Mantra macam apa itu? Trik perlombaan laut benar-benar aneh. Hierark King Sa selalu seorang wanita, atau apakah dia telah mengembangkan semacam keterampilan rahasia? Lihat, aura hierark King Sa tampaknya telah meningkat setidaknya dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Begitu, jika itu masalahnya, Kaisar Langit B. Suan bukanlah tandingannya. Di luar ibu kota kekaisaran, wajah semua orang menunjukkan sedikit keheranan, tapi kemudian diskusi berjalan lancar. Cara tiba-tiba Divinity King Sa langsung memicu topik pembicaraan. Ayah, gerakan macam apa itu? Chu Feng memandang Chu Tian Suan. Saya bukan dewa tertinggi. Bagaimana saya bisa tahu? Chu Tian Suan mengerutkan kening dan memarahi. Kemudian, dia menatap gambar yang kosong. Dalam gambar tersebut, kepala Dewa King Sa yang baru tumbuh begitu indah hingga hampir membuat orang lupa seperti apa rupa Dewa King Sa sebelumnya. Ye Kang menatap hierark King Sa dengan bingung. Chu Sun bahkan lebih meremehkan ketika dia melihat itu dari sudut matanya. Saat pertama kali melihat Ye Kang, dia berpikir bahwa dia adalah orang baik dengan latar belakang keluarga yang baik. Namun, setelah datang ke ibu kota, Chu Sun lambat laun merasakan rasa jijik terhadap Ye Kang. Ningki menatap hierark King Sa dengan bingung. Tidak hanya kepala hierark King Sa yang menjadi seorang wanita, bahkan tubuhnya pun mulai berubah. Yah, kita bisa melupakan pertaruhan itu. Aku cukup takut padamu. Apa kamu baru saja mengganti jenis kelaminmu? Ningki berkata setelah beberapa pertimbangan. Hah, Yang Mulia Iblis Hijau tertawa kecil. Wajahnya menawan dan suaranya lembut dan indah, begitu lembut hingga hampir meleleh ke tulang. Banyak pejuang alam ilahi secara tidak sadar menjadi lesu, tetapi setelah mereka kembali tenang, mereka mulai berkeringat deras. Di antara mereka adalah Qin Long dan Dewa Kelautan lainnya. Kamu memiliki tubuh pesona. Ningki menyipitkan matanya. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. UR kecil dan Zuolinger memiliki efek pesona yang kuat dengan kata-kata dan tindakan mereka sejak lama. Ningki sudah terbiasa dengan hal itu. Karena aku sudah menggunakan jurus ini, bukankah akan sia-sia jika aku tidak mengambil nyawamu? Yang Mulia Kingsa tersenyum dan perlahan berjalan menuju Ningki dengan langka anggun. 4062 Saya tidak tahan lagi. Ningki menghela nafas pelan. Dia mengeluarkan peti mati perunggu dari tas dimensionalnya dan mengayunkannya ke wajah Dewa Kingsa. Ledakan, terdengar suara keras. Peti mati perunggu itu menghancurkan lubang besar di tanah dan perisai pelindung di sekitarnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ningki mengangkat peti mati perunggu dan mengayunkannya lagi tanpa melihat kondisi Dewa Kingsa. Ledakan, terdengar suara keras lainnya. Cahaya kemasan pada perisai pelindung menyala lagi. Selanjutnya, semua orang menyaksikan Ningki mengayunkan peti mati perunggu itu ke arah Dewa Kingsa. Adapun kondisi Dewa Kingsa, mereka tidak dapat lagi melihatnya dengan jelas karena Ningki mengayunkan peti mati terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Yang Mulia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Teknik macam apa ini? Dia memukul orang dengan peti mati. Peti matiku. Ini peti mati. Benda di dalam peti mati adalah peti mati. Kamu tidak punya akal sehat sama sekali. Jika itu peti mati, biarlah. Apa sebenarnya peti mati ini? Apakah itu kartu truf Celestial Tyrk? Diskusi di dunia luar berjalan lancar karena tindakan Ningki terlalu tidak terduga. Mereka berpikir bahwa setelah Hiarark Kingsa menggunakan kartu asnya, dia akan mampu membalikkan keadaan. Siapa yang mengira bahwa kartu truf Ningki tampaknya lebih kuat? Lagi pula, setelah Hiarark Kingsa dipukul sekali, tidak ada lagi pergerakan darinya. Di Istana Kekaisaran. Senyuman di wajah Hiarark Surgawi membeku. Sorot matanya menjadi lebih serius. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari peti mati perunggu di tangan Ningki, tapi samar-samar dia merasakan bahaya yang ekstrim. Salam bagi Sang Raja Surgawi. Raja Iblis Banteng melompat ke girangan. UR kecil dan yang lainnya saling berpandangan dengan senyum tipis di mata mereka. Mereka tahu bahwa Ningki masih memiliki kartu truf. Biarpun pihak lain berubah dari laki-laki menjadi perempuan, lalu kenapa? Dia masih tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Saudara Ning, Dewa Hantu Raksasa memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dia bukan satu-satunya. Semua yang mulia di tempat kejadian merasa aneh. Mereka belum pernah melihat orang menggunakan peti mati perunggu sebagai senjata. Pertama, itu adalah payung hitam putih Zuo Linger. Sekarang, itu adalah peti mati perunggu Ningki. Mereka bertanya-tanya apakah garis keturunan Ningki begitu istimewa. Boom, boom, boom. Peti mati perunggu terus menyerang. Dewa tertinggi di pihak klan laut menjadi sangat gugup karena mereka tidak melihat serangan balik dari guru ilahi King Sa. Iblis hijau Dewa Tertinggi tidak akan, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana yang terhormat Divinity King Sa kalah dari anak ini? Qin Long memelototinya. Dewa Tertinggi Klan Laut tidak berani berdebat dengannya dan segera menutup mulutnya. Bagaimanapun, Qin Long berasal dari garis keturunan Raja Laut. Meskipun dia hanya Dewa Tertinggi Kesengsaraan pertama, statusnya jauh lebih tinggi daripada Dewa Tertinggi Klan Laut biasa. Dalam kehampaan. Empat pasang mata tertuju pada peti mati perunggu. Aura yang aneh. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa. Sepertinya King Sa sedang sekarat. Anak ini memang melebihi ekspektasiku. Haruskah aku meminta peti mati perunggu ini dan melihatnya? Beraninya kamu merebut sesuatu milik seorang junior. Bahkan jika hierarking sama ti di tangannya, aku tidak akan ikut campur. Raja Laut benar, ini adalah pertempuran supremasi. Kami tidak akan ikut campur atau punya ide lain. Ingat, anak ini adalah Dewa Tertinggi dari Kerajaan Bintang Ilahi Kita. Aku baru saja menyebutkannya. Kenapa kamu begitu gugup? Lupakan saja, ayo kita tonton pertarungannya. Aku punya firasat bahwa dia mungkin akan menjadi juara dalam pertarungan supremasi ini. Mari kita pikirkan hadiah apa yang harus kita berikan padanya. Anak ini sangat sombong. Jika hadiahnya tidak memuaskan, dia pasti akan mengkritik kita di dalam hatinya. Satu kali, dua kali. Tiga kali, empat kali. Kerumunan tidak tahu berapa kali Ningki melambaikan peti perunggu itu. Mereka hanya tahu bahwa seluruh arena pertempuran telah tenggelam beberapa puluh kaki. Aura hierarking sa sepertinya telah menghilang, Dewa Tertinggi Phoenix muda bergumam pada dirinya sendiri. Dia pikir kekuatannya tidak lebih lemah dari King Sa, tetapi ketika hierarking sa menunjukkan kartu asnya, Dewa Tertinggi Phoenix muda mengevaluasi kembali kekuatan King Sa di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Dia hanya memiliki peluang 30% untuk menang melawan hierarking sa. Namun, tidak diketahui apakah hierarking sa sudah mati atau masih hidup di tangan Dewa Tertinggi Kesengsaraan pertama. Cara seperti itu terlalu menakutkan. Hierarkt Martialski terdiam saat matanya terus mengikuti peti mati perunggu itu. Dia bangga, tapi harga dirinya tanpa ampun telah dihancurkan oleh Ninggi pada hari itu. Meskipun keduanya tidak pernah benar-benar bertarung satu sama lain, mereka hanya bertemu satu kali ketika mereka berselisih soal akomodasi. Ini sudah berakhir. Sa Jia merasa kakinya lemas. Bukan hanya doanya yang tidak berhasil, namun tampaknya juga mempunyai efek sebaliknya. Lawannya masih mampu menghancurkannya setelah hierarking sa menunjukkan kartu asnya. Jika Ninggi memenangkan pertempuran itu, apa yang akan terjadi jika dia tidak sengaja bertemu Ninggi di masa depan? Dia mungkin mati dalam satu pukulan. Tidak ada waktu untuk menyerah. Tian Du dan Liu Saberada dalam situasi yang sama dengan Sa Jia. Bahkan Hierarkt Lian Xing tidak bisa menahan gemetar pada saat itu. Jangan takut. Bahkan jika hierarking sa kalah dalam pertempuran ini, kamu bisa langsung menyerah jika bertemu dengannya di pertempuran berikutnya. Menurutku dia masih akan berhadapan dengan Heavenly Star Divine King. Hierarkt Skyless dengan lembut memegang tangan hierarkt Lian Xing. Jika aku tidak menyinggung perasaannya pada awalnya, sedikit penyesalan muncul di mata hierarkt Lian Xing. Tidak ada jika di dunia ini. Karena kamu sudah melakukannya, jangan menyesal karena tidak ada gunanya. Lebih baik pikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Hierarkt Skyless berkata dengan lembut. Dengan kata-katanya yang menghibur, suasana hati hierarkt Lian Xing segera membaik. Berhenti berkelahi. Ayo menyerah atas nama hierarkt King Sa. Kinlong tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Ninggi. Kau gila, siapa yang bisa ikut campur dalam pertempuran penguasa. Bahkan Raja Ilahi pun tidak mampu, apalagi Dewa Tertinggi Kesengsaraan Pertama Sepertimu. Ninggi melirik Kinlong dan mencibir. Kinlong merasa malu, tapi dia tidak bisa langsung duduk sejak dia berdiri. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Negara Dewa Laut menyerah, Oke. Tidak, berdiri di samping dan tunggu. Kau harus mengambil mayatnya nanti. Jika dia masih punya beberapa helai rambut tersisa, Ninggi mencibir. Dia terus melambaikan peti mati perunggu di tangannya. Adegan itu masih terukir di hati banyak Dewa Tertinggi bertahun-tahun kemudian. Lagi pula, mereka hanya melihat Dewa Tertinggi Kesengsaraan Pertama melambaikan peti mati dan membunuh Dewa Tertinggi Kesengsaraan keempat sepanjang hidup mereka. Sepuluh Pukulan Terakhir Ninggi merasa sudah waktunya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul peti mati perunggu selama sepuluh pukulan terakhir sebelum menyimpannya. Bahkan Raja Ilahi tidak akan mampu mengambil peti mati perunggu dari tas spasialnya. Itu juga alasan Ninggi berani mengeluarkan peti mati perunggu itu tanpa mengetahui apakah Raja Ilahi sedang mengawasinya. Mendesis. Ketika semua orang melihat situasi di arena, mereka semua tersentak-srentak. 4063. Di tengah medan perang ada seonggok daging cincang. Di sebelahnya ada kepala yang rata dengan wajah Dewa King Sa yang samar-samar terlihat. Yang mulia King Sa tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Qin Long dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Yang mulia King Sa benar-benar mati. Yang mulia Ilahi empat kesengsaraan dihancurkan menjadi daging cincang oleh Yang mulia Ilahi yang baru naik dalam kompetisi tuan. Hal seperti itu belum pernah terjadi di alam suci penciptaan. Bahkan empat kesengsaraan yang membunuh empat kesengsaraan belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Pertempuran ini, Kaisar Langit Bei Suan menang. Yang mulia Skyless berkata perlahan. Semua orang pulih dari keterkejutannya dan memandang Ning Ki satu demi satu. Sebagian besar dewa tertinggi memandang Ning Ki dengan hati-hati dan ketakutan. Saudara Ning benar-benar menang, dan dia membunuh Yang mulia King Sa. Hantu Raksasa Dewa Yang mulia berdiri tanpa sadar dan menatap tubuh Dewa Yang mulia King Sa. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan menatap Ning Ki. Sa Jia, Tian Du, Liu Sa, dan Lian Xing semuanya mengalami gangguan mental, terutama Sa Jia dan Liu Sa. Mereka hanyalah dua Yang mulia ilahi kesengsaraan dengan kekuatan yang sangat rata-rata. Dibandingkan dengan Yang mulia King Sa, mereka tidak berbeda dengan semut. Sekarang Yang mulia King Sa telah meninggal, berapa lama mereka bisa bertahan? Ada yang salah. Kaisar Langit Bei Suan sedang mengalami kesengsaraan. Semua orang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mata Ning Ki tertutup dan auranya berfluktuasi. Ada banyak Yang mulia ilahi yang berada dalam kesengsaraan kedua ke atas, dan mereka sangat peka terhadap keadaan ini. Kemungkinan besar dia sedang mengalami kesengsaraan Yang mulia yang kedua, kesengsaraan takdir. Mengapa dia mengalami kesengsaraan sekarang? Ekspresi Yang mulia hantu raksasa sedikit berubah. Masing-masing dari empat kesengsaraan Yang mulia dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Satu kesalahan yang ceroboh bisa menyebabkan kematian. Biasanya, Yang mulia akan bersiap sepenuhnya ketika mereka merasakan bahwa mereka akan mengalami kesengsaraan. Paling tidak, mereka akan menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Dengan begitu, mereka tidak akan diganggu oleh dunia luar dan gagal dalam kesengsaraan. Untungnya, dewa tertinggi keempat negara ada di sini untuk menahan satu sama lain. Seharusnya tidak ada orang yang berani mengganggu Saudara Ning saat ini. Raja Dewa Bintang Surgawi seharusnya memperhatikan pertempuran ini. Hantu raksasa ilahi, apa yang terjadi pada Tuan Muda? UR kecil buru-buru bertanya. Saudara Ning sedang bersiap untuk melewati cobaan kedua yang mulia, cobaan takdir. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dengan bakat Saudara Ning, dia seharusnya bisa melewatinya dengan mudah. Kata hantu raksasa ilahi sambil tersenyum. Para wanita menghela nafas lega, tapi Limochow mengerutkan kening dan memandang dewa tertinggi di sekitarnya dengan waspada. Rupanya merasakan apa yang dipikirkan Limochow, dewa hantu raksasa tersenyum dan berkata, dia berada di kerajaan Dewa Bintang Surga. Dengan perlindungan Raja Dewa yang agung, dia akan baik-baik saja. Suara Hantu Raksasa Ilahi Menggema Banyak dewa tertinggi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui mata mereka, terutama Qin Long dan yang lainnya. Mata mereka tiba-tiba dipenuhi sedikit kegelisahan. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk Yang Mulia Dewa Ras Kelautan diam-diam mengirimkan suaranya? Tidak. Setelah beberapa saat berlalu, Qin Long menggelengkan kepalanya. Ini adalah kerajaan Dewa Bintang Surga, katanya, wajahnya pucat pasi. Keilahian hantu raksasa benar. Jika kita melakukan sesuatu, ketiga kerajaan Dewa tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Selain itu, kita tidak tahu apakah Raja Dewa Bintang Langit mengawasi kita atau tidak. Jika kita melakukan sesuatu dengan gegabuh, kita bisa kehilangan nyawa kita. Kelompok Yang Mulia Ras Kelautan terdiam. Mata hierark liansing bersinar dan bibirnya bergerak sedikit. Dia sudah begitu kuat dengan satu kesengsaraan. Jika dia menjadi Dewa Tertinggi Kesengsaraan kedua, aku khawatir bahkan kamu pun tidak akan bisa menandinginya. Aku mungkin bukan tandingannya lagi, suara hierark heavenless dipenuhi dengan sedikit ketidakberdayaan. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suara Yang Mulia Skyless. Dia juga ingin menghentikan Ningki, tetapi dia berani menjamin bahwa Raja Dewa Bintang Surgawi memperhatikan tempat ini. Jika dia mengambil tindakan, kemungkinan besar dia akan dihentikan oleh Godly Monarch. Bagaimana dia akan menjelaskan hal itu? Jangan takut. Kesengsaraan keempat penuh dengan bahaya. Dia mungkin tidak bisa melewatinya. Jika itu masalahnya, itu akan menghemat banyak tenaga kita. Hierark heavenless mengirimkan suaranya lagi untuk menghiburnya. Hierark liansing hanya bisa menyerap pada gagasan itu. Dia menatap Ningki dan terus berdoa dalam hatinya agar Ningki gagal dalam kesengsaraan. Ningki mempertahankan keadaan ini selama satu jam penuh. Tiba-tiba aura di tubuhnya berubah lagi. Rambut Ningki memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kerutan muncul di kulitnya. Hanya dalam selusin nafas, penampilan Ningki berubah dari usia 20 tahun menjadi 70 atau 80 tahun. Bintik-bintik hitam bahkan mulai bermunculan di kulitnya. Jangan khawatir. Ini adalah tahap penting untuk kesengsaraan takdir. Kamu hanya perlu melewatinya. Melihat Little Yue, R dan yang lainnya menjadi gugup lagi, Hierark Giant Ghost menghibur mereka. Hierark, biasanya berapa lama kesengsaraan takdir berlangsung? Raja Iblis Banteng bertanya dengan suara rendah. Berapa lama? Ekspresi Hierark Giant Ghost menjadi sedikit aneh. Dia tersenyum canggung. Kesengsaraan terakhirku memakan waktu sekitar 500 tahun. 500 tahun? Apakah dia harus tetap seperti ini selama 500 tahun ke depan? 500 tahun terlalu lama. Sudah cukup lama bagi beberapa hierark untuk bermain trik. Tanpa Ningki di pengadilan Surgawi, pengadilan Surgawi tidak akan mampu menahan kedatangan hierarki lain. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semuanya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk melewati kesengsaraan takdir sendirian. Apakah kita akan menghentikan kompetisi supremasi karena dia? Semua orang memandang Kinlong. Mata Kinlong berkeliaran di antara Skyless, Feng Chu, dan Fou Zhao. Sekarang Qingsa sudah mati, satu-satunya yang bisa berbicara adalah tiga hierarki empat kesengsaraan. Biasanya, kesengsaraan takdir membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berlalu. Tidak baik menunda kompetisi supremasi karena hal ini. Dewa langit tanpa langit mengangguk. Dewa ilahi Fou Zhao tersenyum tipis. Itu hanyalah kompetisi supremasi. Mengapa ini lebih penting daripada seorang hierark yang mengalami kesengsaraan takdir? Mari kita berhenti di sini dan pulang. Kami akan menunggu kaisar langit Beisuan berhasil sebelum kami bertarung lagi. Sajia dan yang lainnya sebenarnya setuju dengan saran itu. Selama kompetisi supremasi dihentikan, mereka akan mampu mempertahankan hidup mereka. Untuk kembali lagi nanti, mustahil. Selama Ningki ada di sana, mereka tidak akan pernah kembali ke kompetisi supremasi. Ini akan menyita banyak waktu orang. Apakah Anda setuju, Dewa Feng Chu? Dewa langit tanpa langit memandang Feng Chu. Yang mulia Feng Chu muda sedikit mengernyit dan tetap diam. Melihat itu, Dewa Langit Tanpa Langit tersenyum. Mengapa kita tidak bertarung saja? Berhati-hatilah dan jangan panggil kaisar langit Beisuan. Itu berhasil. Bukankah itu sengaja mengganggu kesengsaraan takdirnya? Mata Dewa Ilahi Lian Singh berbinar. Tidak. Dewa Hantu Raksasa segera berkata, Tuhan Ilahi Tanpa Langit, bukankah ini akan mengganggu kesengsaraan takdir kaisar langit Beisuan? De Celestial Tirk Beisuan telah memilih untuk menjalani kesengsaraan surgawi sekarang. Jika terjadi kecelakaan, dia harus memikul tanggung jawab. Kali ini, kompetisi supremasi akan diadakan di Kerajaan Bintang Ilahi. Saya tidak ingin menyerah setengah jalan. Kata Dewa Langit Tanpa Langit. 4064. Suara Divine Skyless bergema di telinga semua orang. Siapapun yang memiliki setengah otak dapat mengetahui bahwa bukan saja dia tidak memilih untuk melindungi yang mulia Dewa Bintang Surgawi, namun dia juga menambahkan penghinaan pada lukanya. Namun, selain orang-orang di Istana Kekaisaran, orang-orang di luar Istana Kekaisaran tidak dapat mendengar ini dari proyeksi kekosongan. Wajah Hantu Raksasa Ilahi menjadi gelap. Dewa Langit Tanpa Langit, kupikir kau adil dan jujur, tetapi kau mengabaikan keselamatan para Dewa Mulia Bangsa Bintang Surgawi demi dendam pribadimu. Hantu Raksasa Ilahi, ingatlah untuk tidak mengatakan kata-kata seperti itu lagi. Saya membuat keputusan ini karena keadilan. Saya tidak bisa berprasangka buruk hanya karena Celestial Tirk Beksuan adalah yang mulia ilahi dari bangsa ilahi kita. Itu sungguh tidak adil. Divine Skyless berkata dengan acuh tak acuh. Hirarki Surgawi benar. Qin Long menimpali. Yang mulia dari rasa mudera lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Masalahnya sudah diputuskan. Kontestan babak selanjutnya bisa naik panggung. Kata hirarki tanpa surga dengan enteng. Tua bangka, penjahat pengkhianat. Tiba-tiba, seseorang dimimbar tempat duduk Hantu Raksasa Ilahi mengutuk. Semua orang terkejut. Menghina yang mulia ilahi empat kesengsaraan di depan umum. Siapa yang berani? Mata semua orang terfokus pada Wukong. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah setan monyet, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Monyet itu tidak terlalu kuat. Di mata mereka, dia hanyalah seorang prajurit alam ilahi kelas lima. Tapi keberadaan rendahan seperti itu berani menghina Divine Skyless. Beraninya kamu. Hirark Lian Singh tiba-tiba meletus dan meraih monyet dengan satu tangan. Hantu Raksasa segera bereaksi dan mencoba menghentikannya. Sayangnya, dia bukan tandingan Dewi Lian Singh, dan terpaksa mundur. Dalam sekejap mata, monyet itu berada di tangan Divine Lian Singh. Dia memegang lehernya dan kekuatannya tersegel. Hem. Li Mochou berdiri. Ekspresi Little Uer dan Zuolinger juga berubah menjadi serius. Mereka siap bertarung. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan monyet itu, mereka tidak akan menundukkan kepala. Monyet. Mata Raja Iblis banteng melebar dan dia mengepalkan tinjunya. Sayangnya, selain Ningki, tidak ada orang lain yang bisa menandingi yang mulia. Namun kondisi Ningki sangat tidak stabil. Seorang pejuang alam dewa tingkat lima yang berani menghina Hierark Heavenless. Apakah kamu bosan hidup? Hierark Lian Singh menatap monyet itu dengan dingin. Ketika guru berhasil maju, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Bahkan jika kau membunuh Kakek Sun sekarang, Kakek Sun akan tetap menunggumu di dunia bawah. Monyet tertawa melengking. Menguasai. Murid Kaisar Langit Mistik Utara. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan Hierark Lian Singh secara tidak sadar sedikit santai. Namun, dia langsung bereaksi. Dia sudah menaruh dendam pada Ningki, jadi mengapa dia harus takut? Namun, sebelum dia mendapatkan hasil akhir, dia tidak ingin membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan. dengan Ningki. Memikirkan hal ini, Hierark Lian Singh mencibir. Tetaplah di sini dulu. Kami akan membicarakan kejahatanmu karena menghina Hierark Skyless setelah tuanmu berhasil melampaui kesengsaraan. Setelah mengatakan itu, Hierark Lian Singh dengan lembut melambaikan tangannya, dan monyet itu berdiri di platform tinggi seolah-olah dia ketakutan. Limochow dan yang lainnya menghela nafas lega. Tidak apa-apa selama pihak lain tidak langsung membunuh mereka. Adapun apakah Ningki berhasil melampaui kesengsaraan, mereka masih sangat percaya diri. Kontestan berikutnya adalah Sajia dan Yang Mulia Suku Kelautan. Setelah keduanya mendarat di peron, mereka langsung melihat ke arah Ningki. Ningki tampak tua, dan auranya semakin lemah. Bibir Sajia tiba-tiba bergerak saat dia mengirimkan suara kepada Yang Mulia Dewa Suku Oceanik. Jangan putuskan pemenangnya dulu. Mari kita singkirkan orang ini dulu. Yang Mulia Dewa Suku Kelautan tertegun sejenak sebelum mengirimkan suara. Apakah kamu yakin? Ya, saya juga punya dendam terhadap dia. Sajia mengirimkan suara. Ekspresi Yang Mulia Dewa Singa berserk tiba-tiba berubah. Sajia sedang licik. Beraninya dia. Ekspresi berserk divine venerable menjadi sedikit aneh. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Jika Black North Celestial Tyrk berhasil, saya khawatir hari-hari Sajia akan sangat sulit. Yang Mulia Dewa Singa pengamuk mencibir. Jika itu aku, aku juga akan membuat pilihan yang sama. Dia berhenti sejenak. Namun, menurutku dia tidak akan berhasil karena tipu muslihatnya. Yang Mulia Singa mengamuk, apa maksudmu? Yang Mulia berserk divine sedikit terkejut. The Black North Celestial Tyrk pasti menahan diri dengan memilih tempat ini untuk maju. Tingkat budidaya Sajia dan Yang Mulia Dewa Suku Oseanik jauh dari Black North Celestial Tyrk. Mereka mungkin tidak berhasil menghentikan kemajuannya. Kata Yang Mulia Dewa Singa berserk. Faktanya, pilihan Ningki untuk maju ke sana terpaksa. Setelah memastikan kematian King Sa, kekuatan mengerikan yang melonjak dari kehampaan secara langsung meningkatkan tingkat kultifasinya hingga batas Dewa Tertinggi Kesengsaraan Pertama. Tidak ada kesempatan baginya untuk menunda Kesengsaraan Ilahi. Setelah beberapa napas, Sajia dan Yang Mulia Suku Kelautan mulai bertukar pukulan. Namun, penonton menyadari bahwa kedua serangan mereka sepertinya tidak memiliki kekuatan yang besar. Sebaliknya, posisi mereka semakin dekat dengan Ningki. Ya, itu dia. Mata Yang Mulia Tiandu yang mengamuk berbinar. Dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan Sajia. Mata Kinlong bersinar dengan sedikit antisipasi. Jika dia bisa menghentikan kesengsaraan ilahi pihak lain, kemungkinan besar pihak lain akan mati di tempat. Kalau begitu, kematian King Sa akan terbalaskan. Yang Mulia Ilahi Phoenix Muda, menurutku keduanya tidak ada gunanya. Yang Mulia Martialski berkata dengan sombong. Phoenix Divine Venerable Muda tersenyum. Begitulah pertarungan antar Dewa Tertinggi. Selama ada kesempatan, mereka akan menerkamnya seperti ular berbisa. Setelah selusin nafas, Sajia tiba-tiba meraung dan memukul Yang Mulia Suku Kelautan dengan telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu sepertinya berubah menjadi badai. Yang Mulia Dewa Suku Oseanik tidak memilih untuk menerima serangan langsung. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di belakang Ningki. Mata semua orang menunjukkan pandangan penuh pengertian ketika mereka melihat itu. Mereka telah menunggu kejadian ini terjadi sejak awal. Jika aku memukulnya kali ini, dia mungkin tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan ilahi. Senyum muncul di wajah Hierar Kuik San. Tidak buruk. Yang Mulia Tiandu dalam suasana hati yang baik dan mengangguk sambil tersenyum. Awalnya ia berencana untuk memberi Yang Mulia Pasir Isap pelajaran setelah ini, tetapi ia memutuskan untuk memaafkan kejahatan Yang Mulia Pasir Isap selama Ningki gagal mengatasi kesengsaraan ilahinya. Ekspresi Limochowu dan wanita lainnya tiba-tiba menjadi sedikit serius. Mereka juga tidak yakin apakah Ningki telah menyiapkan cara untuk menghadapi kejadian ini. Ini sukses? Itu akan menjadi hit. Haha! Wajah Sajia menunjukkan ekspresi gembira. Yang Mulia Dewa Suku Kelautan juga diam-diam berdiri di belakang Ningki, perhatiannya terfokus pada Ningki. Di luar Istana Kekaisaran, ekspresi semua orang menjadi aneh saat melihat pemandangan ini. Serangan Sajia hendak mendarat di Ningki, tetapi di saat berikutnya, semua orang melihat Ningki tiba-tiba mengangkat satu jari dan dengan jentikan ringan, serangan Sajia langsung menghilang ke udara. Pada saat yang sama, penampilan Ningki menjadi lebih muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 4065 Itu tidak mungkin. Pada saat itu, bahkan Dewa Tertinggi tanpa langit pun terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengatasi nasib kesengsaraan dalam waktu singkat. Penampilan Ningki semakin mudah, yang berarti dia telah berhasil. Untunglah, tapi bukankah kecepatan kemajuan saudara Ning terlalu menakutkan? Hantu Raksasa Ilahi menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah itu mungkin? Pasti ada yang aneh pada anak ini. Suara Phoenix Ilahi muda terngiang di telinga Buddha penerangan Ilahi. Jika dia bisa mengatasi nasib kesengsaraan dengan begitu cepat, menurutku dua kesengsaraan berikutnya tidak akan terlalu sulit baginya. Aku khawatir dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi raja yang saleh di antara kita. Bibir Buddha penerangan Ilahi bergerak sedikit. Divine Phoenix muda memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Peluang tertinggi untuk menjadi raja Ilahi adalah bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Divine Skyless mengepalkan tangannya. Jika bukan karena pikiran rasionalnya yang menyuruhnya untuk tetap tenang, dia akan menyerbu ke dalam ring untuk membantu Sajia dan yang mulia lainnya menghentikan kemajuan Ningki. Sajia dan para dewa suku Oceanik tercengang saat melihat perubahan yang terjadi pada Ningki. Beberapa saat kemudian, Ningki kembali ke penampilan aslinya. Saya belum meninggalkan ring. Mengapa Anda mengatur seseorang untuk bertarung? Tatapan Ningki tertuju pada Divine Skyless dan dia berkata sambil setengah tersenyum, apakah kamu begitu takut padaku? Dewa tertinggi surgawi sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa maksudmu? Apakah Anda akan menghentikan kompetisi supremasi karena kemajuan Anda? Sekarang saya sudah berhasil, kompetisi harus dilanjutkan, bukan? Secara logika, ini masih harus menjadi pertarungan antara saya dan Yang Mulia Kingsa karena saya belum meninggalkan ring. Jika keduanya masuk, mereka akan melanggar peraturan. Aku hanya bisa. Ningki terkekeh dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Yang Mulia Ilahi dari suku Samudera tidak dapat bereaksi tepat waktu dan hancur berkeping-keping. Sajia merasa ngeri saat melihat itu dan dengan cepat memohon bantuan Divine Skyless. Divine Skyless, selamatkan aku. Berengsek, Kinlong dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak hanya gagal mengganggu kemajuan Ningki, tetapi mereka juga kehilangan dewa tertinggi klan laut. Celestial Tyrk Besuan, kamu telah melewati batas. Hierarkh surgawi tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan untuk meraih saga. Kamu berani ikut campur dalam kompetisi. Ningki memelototi Ultimate Divine Skyless dan mengangkat tangannya untuk melancarkan pukulan. Sebelum Ultimate Divine Skyless bisa menyelamatkan Sajia, dia meledak di tempat. Ini. Kelopak mata Ninemet berkedut beberapa kali. Kata-kata Ningki tentang membunuh Sajia masih terngiang di telinganya. Pada akhirnya, itu menjadi kenyataan begitu cepat. Dewa tertinggi kesengsaraan kedua yang bermartabat dibunuh oleh Ningki hanya dengan satu pukulan. Pencari Langit Besuan. Ekspresi Heavenless Hierarkh menjadi sangat serius. Dia sebenarnya gagal menyelamatkan saga di depan umum. Ini bukan lagi soal muka. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Ningki tampaknya telah meningkat pesat setelah maju ke Dewa Tertinggi Kesengsaraan Kedua. Baiklah, kompetisi ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke kompetisi berikutnya. Ningki tersenyum dan terbang menuju platform tinggi tanpa melihat ke arah Heavenless Hierarkh. Namun, sosoknya tiba-tiba berhenti di udara saat dia perlahan berbalik untuk melihat hierarkh tanpa Langit Ilahi Lian Sing. Hierarki Langit Ilahi Lian Sing sedikit terkejut saat matanya tiba-tiba berkedip. Ukong, kenapa kamu menghampirinya? Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Monyet, yang awalnya terkurung hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, langsung merasakan kekuatan pengurungan di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Dia segera menyeringai pada Divine Skyless Hierarkh Lian Sing sebelum berbalik dan kembali ke sisi Ningki. Tuan, penyihir tua itu baru saja menindas yang muda. Aku tahu, jika aku bertemu dengannya nanti, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Wajah Divine Skyless Hierarkh Lian Sing tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar hal itu. Biasanya, dia akan meledak ketika dia menyebutkan namanya untuk memberinya pelajaran di depan begitu banyak dewa tertinggi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Akan tetapi, Hierarkh Langit Ilahi Lian Sing sangat takut dengan metode Ningki dan bahkan tidak berani membantah. Divine Skyless, dia melanggar aturan. Pertarungan ini jelas terjadi antara dewa tertinggi suku kami dan dewa tertinggi saga. Hak apa yang dia miliki untuk membunuh mereka berdua? Kinlong tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah Divine Skyless. Dewa tertinggi suku kelautan lainnya juga berdiri dan mengeluh dalam beberapa kata. Jelas sekali bahwa mereka ingin Divine Skyless membela mereka. Sudah cukup, jangan berlebihan. Aku maju ke dalam dan kalian mengirim dua orang ke sini untuk mengadakan pertunjukan. Apakah kalian ingin aku membunuh kalian semua sekarang sebelum kalian bahagia? Tatapan Ningki tertuju pada Kinlong dengan ancaman tersembunyi di matanya. Kinlong tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya saat dia merasakan bahaya yang ekstrim. Sepertinya Ningki tidak hanya mengancamnya tetapi benar-benar berniat membunuhnya. Kaisar Surgawi Beixuan, dia benar. Anda tidak hanya membunuh dewa tertinggi suku kelautan, tetapi Anda juga membunuh dewa tertinggi saga. Kata Divine Skyless perlahan. Kau ingin penjelasannya, mengapa kamu tidak turun dan melawanku? Siapapun yang memiliki kepalan lebih besar akan menjadi orang yang memutuskan. Jika Anda menang, saya akan memberikan penjelasan apapun yang Anda inginkan. Ningki tersenyum. Divine Skyless segera terdiam. Setelah beberapa napas, dia duduk kembali di kursinya dan berkata dengan lemah, putaran selanjutnya dimulai. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Sikap Divine Skyless sangat jelas. Dia jelas takut pada Ningki dan tidak berani melawannya. Putaran berikutnya dari Ultimate God Battle menjadi sedikit membosankan. Segera, putaran pertama pertempuran dewa tertinggi telah berakhir. Tiandou tersingkir yang mengejutkan semua orang karena lawannya hanyalah dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Namun, Tiandou masih kalah. Wajah Liusa menjadi gelap ketika dia melihat Tiandou dikalahkan oleh dewa tertinggi kesengsaraan kedua setelah memenangkan pertempuran. Yang Mulia Dewa Singa Liar memandang Tiandou dengan aneh. Yang Mulia Singa Liar, Tiandou sengaja kalah, kan? Wild Jiu berkata dengan suara rendah. Dia tampak sedikit malu, gilirannya untuk bertarung di ronde terakhir Ultimate God Battle. Lawannya adalah Yang Mulia Wu Tian dari Kerajaan Ilahi Oktotera dan dia dikalahkan dalam beberapa gerakan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Kalau tidak, dia pasti akan mati jika bertemu Kaisar Langit Beksuan. Kata Yang Mulia Singa Liar sambil tersenyum tipis. Itu benar. Liar Jiu mengangguk sedikit. Daftar Putaran Kedua Pertempuran Dewa Tertinggi secara bertahap muncul di tablet Tuan dengan nama-nama emas diproyeksikan di kehampaan. Wajah Liusa tiba-tiba memucat, karena daftar nama menunjukkan bahwa lawannya adalah Ningki. Divine Skyless, aku ingin menyerah. Saya menolak untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini. Liusa menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak pada Divine Skyless. 4066. Menyerah Sebelum Pertarungan Semua orang memandang Dewa Pasir Isap. Beberapa orang menunjukkan rasa jijik sementara yang lain menunjukkan rasa pengertian. Mereka akan membuat pilihan yang sama jika mereka berada di posisi Dewa Pasir Isap. Namun, tidak mungkin ada aturan menyerah sebelum pertarungan sejak kompetisi Tuan Besar dimulai. Itu untuk mencegah siapapun memanipulasi hasilnya secara diam-diam. Menyerah tidak masalah selama mereka bertarung. Orang lain akan tahu apakah pertarungan itu terlalu palsu. Menurut aturan, menyerah sebelum pertarungan tidak diperbolehkan. Namun, kamu dan Kaisar Langit Beesuan sama-sama Dewa Tertinggi Kerajaan Bintang Ilahi. Mungkin kalian berdua bisa mendiskusikannya. Kata Dewa Langit tanpa Langit perlahan. Dia melirik Ningki saat bibirnya bergerak sedikit. Jika kamu melepaskan pasir hisap, aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atas pembunuhan sajia. Suara Dewa Langit tanpa Langit terdengar di telinga Ningki. Ningki tersenyum dan menatap Divine Lord Skyless dengan sedikit ejekan di matanya. Ekspresi Divine Lord Skyless berubah suram ketika dia melihat itu. Dia tahu Ningki tidak menyetujui sarannya. Kaisar Surgawi Beesuan, aku bukan tandinganmu. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menyerah saja dalam kompetisi Tuan Besar ini? Divine Lord Kuiksan memandang Ningki dengan tatapan memohon di matanya. Itu tidak akan berhasil. Semua Dewa Tertinggi datang jauh-jauh ke sini bukan untuk melihatmu menyerah. Kami hanya akan tahu apakah kamu adalah tandinganku setelah pertarungan. Ningki tersenyum. Mata Dewa Pasir Hisap tiba-tiba menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia melihat sekeliling tetapi tidak ada Dewa Tertinggi yang dapat berbicara mewakilinya pada saat itu. Bagus. Divine Lord Kuiksan adalah orang pertama yang melompat ke arena dengan kilatan tekat di matanya. Semua orang pada dasarnya menyimpulkan bahwa Dewa Pasir Hisap akan mengikuti jejak Dewa Tertinggi Sajia. Ningki tersenyum dan terbang dari panggung tinggi. Mata Dewa Pasir Hisap tiba-tiba bersinar dengan sedikit kebanggaan saat dia mendarat. Aku akui. Bang. Sebelum Dewa Pasir Hisap bisa mengucapkan kata terakhir, gelombang kekuatan sombong langsung meledakannya menjadi daging cincang. Dua Dewa Tertinggi dari Kerajaan Bintang Ilahi telah mati di tangan bangsanya sendiri. Pasti Hierarkt Skyless yang mencoba menekannya, menyebabkan dia langsung berbalik melawannya. Sayang sekali, setelah kompetisi supremasi ini, dia mungkin akan meninggalkan Kerajaan Ilahi Stelarski. Itu belum tentu benar. Apakah dia bisa pergi atau tidak akan bergantung pada kata-kata Raja Dewa Bintang Surgawi. Jika dia tidak mengizinkannya, tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak akan bisa pergi. Kelompok yang mulia berkomunikasi melalui transmisi suara. Sementara itu, di luar Istana Kekaisaran, Cu Tiansuan dan yang lainnya yakin Ningki akan mendapat peringkat bagus di kompetisi Tuan. Hebat, Kaisar Langit Mistik Utara pasti akan menang. Ayo kita cari dia setelah kompetisi Tuan, kan? Cu Feng tersenyum. Ada sedikit kegembiraan dalam senyumannya. Aku hanya takut dia. Cu Tiansuan agak ragu-ragu. Cu Feng dan Cu Sun melihat ekspresinya dan langsung menebak apa yang dia khawatirkan. Ayah, jangan khawatir. Apa ayah tidak tahu sifat Kaisar Langit Mistik Utara? Cu Feng menghiburnya sambil tersenyum. Ye Kang mendengarkan tanpa ekspresi dari samping saat dia mendengarkan percakapan ketiganya. Jejak keputusasaan muncul di hatinya. Ketika seseorang mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui orang menyebalkan lainnya dalam hidup ini, perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Kaisar Surgawi Mistik Utara memenangkan ronde ini. Hierark Heavenless mendengus dan terbang ke arena. Babak berikutnya adalah antara dia dan hierark Martialski dari Kerajaan Ilahi Bahuang. Ningki tersenyum pada hierark Heavenless dan kembali ke platform tingginya. Hierark Giant Ghost berkata dengan suara rendah, Saudara Ning, saya khawatir Raja Ilahi akan marah. Haruskah Anda bersikap rendah hati mulai sekarang? Tidak apa-apa, Raja Ilahi belum melakukan apapun. Itu berarti kompetisi Tuhan Besar tidak membeda-bedakan teman dan musuh. Lalu bagaimana jika kita berasal dari Kerajaan Ilahi yang sama? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hierark Giant Ghost tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pergilah, lakukan yang terbaik. Ini kesempatan bagus untuk melihat celah antara dirimu dan Dewa Empat Kesengsaraan. Dewa Ilahi Phoenix mudah tersenyum pada Hierark Martialski. Wajah Hierark Martialski sedikit jelek. Meskipun empat Dewa Ilahi yang memimpin tim akan berpartisipasi dalam kompetisi Tuhan Besar, mereka tidak akan diberi peringkat pada akhirnya. Tempat pertama kompetisi Tuhan akan diberikan kepada orang di bawah mereka. Tentu saja, orang itu harus belum pernah bertemu dengan salah satu dari keempatnya di kompetisi penguasa sebelumnya. Jika dia kalah, dia akan tersingkir meskipun dia adalah orang terkuat di bawah keempatnya. Jika bukan karena kemunculan Ningki yang tiba-tiba, Hierark Martialski akan mengalami gangguan mental saat dia menggambar Hierark Heavenless. Tapi dengan adanya Ningki, dia merasa tidak punya harapan untuk mendapatkan tempat pertama. Dia tidak peduli dengan posisi kedua. Hierark Martialski terbang ke arena dan menangkupkan tangannya ke arah Hierark Heavenless. Salam, Hierark Heavenless. Mem, Hierark Heavenless mengangguk. Para prajurit alam Dewa tingkat 6 dan tingkat 5 yang hadir menahan napas dengan penuh perhatian, bersiap menyaksikan pertempuran yang akan datang. Salah satunya adalah Hierark yang baru diangkat dari Kerajaan Ilahi Bahuang, seorang jenius satu kesengsaraan yang mengalahkan seorang jenius tiga kesengsaraan. Yang lainnya adalah orang terkuat di bawah level Raja Ilahi di Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Di mata mereka, pertarungan ini akan sangat seru. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apa yang Hierark Martialski miliki. Namun, banyak orang tiba-tiba melirik Ningki dengan ekspresi serius di wajah mereka setelah memikirkannya. Dalam hal tingkat kultivasi, Hierark Heavenless memang merupakan Hierark terkuat di Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Namun, dalam hal kekuatan tempur, Ningki, yang bisa membunuh Hierark Kingsa, jelas jauh lebih kuat daripada Hierark Heavenless kecuali Hierark Heavenless memiliki kartu truf yang tidak mereka sadari. Hierark Heavenless, aku akan bergerak. Hierark Martialski berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Hierark Heavenless dengan lembut melambaikan tangannya dan tiba-tiba, badai energi membombardir Hierark Martialski. Dia mengerang dan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah keluar dari arena. Hierark Heavenless benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku bukan tandingannya. Hierark Martialski terdiam beberapa saat. Dia merasa malu dan sedikit marah, tetapi dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas dan menangkupkan tangannya pada Hierark Heavenless. Mem. Hierark Heavenless menganggup dan melirik Ningki sebelum berbalik dan menginjak kekosongan untuk kembali ke platform tinggi. Dia mungkin tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu asnya. Kamu tidak perlu malu. Lagi pula, kamu hanyalah dewa tertinggi satu kesengsaraan. Mampu mengalahkan dewa tertinggi tiga kesengsaraan adalah hal yang luar biasa. Cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Burung Phoenix muda menghibur Hierark Martialski dengan lembut setelah dia kembali ke panggung tinggi. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Hierark Martialski melirik Ningki dengan ekspresi jelek. Burung Phoenix muda awalnya mengira yang dia maksud adalah Hierark Heavenless, tapi dia sedikit mengernyit saat menyadari tatapan Hierark Martialski. Dia memikirkannya dengan cermat. Yang satu bisa membunuh Hierark King sasementara yang lain bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun melawan Hierark Heavenless. Kesenjangan di antara mereka memang terlalu besar. 4.067 Putaran kedua pertempuran dewa tertinggi berakhir dengan cepat. Mungkin itu suatu kebetulan, tetapi dewa tertinggi Buddha Cemerlang, dewa tertinggi Phoenix muda, dan dewa tertinggi tanpa langit tidak bertemu satu sama lain. Mata semua orang tertuju pada tablet Tuan, hanya tersisa delapan dewa tertinggi dan mudah ditebak siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah apakah Ningki akan bertemu dengan salah satu dari tiga dewa tertinggi empat kesengsaraan. Tablet Tuan besar perlahan bangkit dan sinar cahaya kemasan terjalin satu sama lain. Tak lama kemudian, nama-nama bermunculan silih berganti. Kaisar Langit Beisuan versus Dewa Ilahi Wu Tian Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka terkejut sekaligus bahagia. Mereka kaget karena keduanya akhirnya saling berhadapan. Mereka senang karena mungkin bisa menyaksikan pertarungan seru lainnya. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa menyaksikan kematian dua dewa tertinggi empat kesengsaraan. Hal seperti itu akan dianggap sebagai peristiwa yang mengejutkan tidak peduli zaman apa itu. Hierarkh Lian Singh menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak menghadap Ningki. Meskipun lawannya adalah Divine Phoenix muda, dia tidak perlu terlalu khawatir. Ningki tidak akan mencoba membunuhnya. Tidak ada langit. Mata Hierarkh Lian Singh menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia memandang Hierarkh Skyless dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Jangan khawatir. Dengan Hierarkh King Sa sebagai contoh, bahkan jika aku bukan tandingannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhku. Hierarkh Surgawi menghibur dengan lembut. Ingat, jangan memaksakan diri. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kata Hierarkh Lian Singh dengan suara rendah. Dewa tertinggi Surgawi tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Aku ingin tahu apakah Heavenless Hierarkh bisa membunuh anak ini. Celestial Doe khawatir. Dia memandang Ningki dan kemudian ke Hierarkh Skyless. Sajia dan Liu satewas di tangan Ningki. Jika Ningki bisa membiarkan kompetisi Tuhan ini tetap hidup, maka dia harus hidup dengan ekor di antara kedua kakinya. Semua orang di ibu kota kekaisaran memusatkan perhatian mereka pada kehampaan. Ekspresi mereka menjadi aneh ketika mereka melihat nama Ningki di sebelah dewa tertinggi tanpa langit. Sepertinya ada dendam pribadi antara dewa langit tanpa langit dan Raja Langit Besuan. Aku khawatir mereka akan bertarung sampai mati. Seseorang di kedeteh tampak khawatir. Keduanya adalah dewa tertinggi Kerajaan Ilahi Stelarski. Tidak peduli siapapun di antara mereka yang mati, itu akan menjadi kerugian bagi Kerajaan Ilahi Stelarski. Kerugian apa? Saya pikir Celestial Tirk Besuan pantas mati. Dia membunuh Hierarkh Saka dan Hierarkh Kuiksan. Dia mengkhianati Kerajaan Bintang Ilahi Kita. Beberapa orang marah. Mereka menatap Ningki di layar seolah ingin mencabik-cabik Ningki dengan mata mereka. Bagaimana Anda bisa menyalahkan Kaisar Langit Besuan? Setelah dia membunuh Yang Mulia Kingsa, dia jelas sedang menjalani kesengsaraan surgawi untuk maju ke dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Pada akhirnya, dewa langit tanpa langit tidak peduli dan membiarkan Sajia dan dewa ras kelautan memasuki medan perang. Pertarungan antara keduanya hanyalah sebuah lelucon. Tujuan mereka adalah menghentikan Kaisar Langit Besuan agar tidak maju. Mengapa Kaisar Langit Besuan tidak bisa melakukan hal yang sama? Chu Feng mencibir. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terdiam. Bahkan prajurit wilayah dewa yang telah memelototi Ningki dan berharap dia bisa membunuhnya tidak membuka mulut untuk membantah. Bukannya dia tidak ingin membalas, tapi dia tidak berani melakukannya. Satu atau dua kata tidak penting, tetapi jika dia mengucapkan beberapa kata lagi, dia takut orang akan mengingat penampilannya, dan itu akan berbahaya. Dewa ilahi tanpa surga. Jika Kaisar Langit Besuan benar-benar dapat mengalahkannya, gelar penguasa ilahi tertinggi di kerajaan ilahi Tianxing akan berpindah tangan. Mata Chu Tianxuan bersinar karena kegembiraan. Jika Ningki benar-benar menjadi dewa tertinggi nomor satu di kerajaan bintang surgawi, dia yakin Kelancu akan menjadi klan nomor satu di kota Tianning. Dengan pendukung seperti itu, tidak perlu meminta bantuan Ningki. Mereka tinggal mengumumkan nama mereka dan siapa yang berani memprovokasi klan Chu di masa depan. Pertandingan pertama putaran ketiga pertempuran dewa tertinggi adalah antara Hierarkh Lianxing dan Hierarkh Feng Chu. Keduanya bertarung sekitar 10 menit sebelum Hierarkh Lianxing mengakui kekalahan. Pertandingannya tidak seru dan tidak membosankan. Setidaknya semua orang melihat milik Hierarkh Feng Chu. Kekuatan Pertandingan kedua adalah antara Buddha Illumination Divinity dan Qin Long. Perlombaan Oseanik sudah tidak berminat lagi untuk berpartisipasi dalam kompetisi supremasi. Qin Long juga bersiap untuk mengakui kekalahan, tetapi ketika kedua belah pihak memasuki arena, dewa penerangan Buddha tersenyum dan berkata, saya mengaku kalah. Akui kekalahan. Apakah keilahian penerangan Buddha telah mengakui kekalahan? Baik Hierarkh Feng Chu dan dewa surgawi memandangnya dengan kaget. Namun, keduanya segera menebak niat Buddha Illumination Divinity. Wajah dewa surgawi menjadi gelap. Entah itu para dewa tertinggi yang ada di tempat kejadian atau prajurit alam surgawi biasa yang menyaksikan pertempuran di luar ibu kota kekaisaran, semua orang tercengang oleh pemandangan itu. Orang yang paling tercengang adalah Qin Long. Untuk keilahian penerangan Buddha, apa yang baru saja kamu katakan? Qin Long bertanya dengan ekspresi tertegun. Ku bilang aku mengaku kalah. Keilahian penerangan Buddha tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum berbalik dan terbang kembali ke platform tinggi. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dan diam-diam mengedipkan mata. Orang ini menarik. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Wajah Qin Long menjadi gelap. Dia memenangkan putaran ketiga pertempuran dewa tertinggi entah dari mana. Kemungkinan besar dia akan bertemu Ningki selanjutnya. Bukankah itu berarti? Qin Long tiba-tiba menyadari ketika dia memikirkan hal itu, dan ekspresinya perlahan berubah suram. Dia tahu apa yang dimaksud dengan keilahian penerangan Buddha. Dia jelas menggunakan hidupnya untuk mengungkapkan niat baik kepada Ningki. Kenapa kalian semua begitu terkejut? Saya hanya tidak ingin membuang waktu dan menonton pertarungan selanjutnya. Apakah Anda tidak menantikan pertarungan antara Kaisar Langit Bei Suan dan dewa tertinggi Wu Tian? Keilahian penerangan Buddha melirik kerumunan dan tersenyum. Dewa tertinggi Kerajaan Surga Matahari terbenam pada awalnya merasa bingung, tetapi mereka segera memahaminya setelah mendengar kata-kata Kaisar Langit Bei Suan. Dewa tertinggi Wu Tian, kurasa kita tidak harus bertarung secepat ini. Ningki perlahan berdiri dan menatap Dewa tertinggi Wu Tian sambil berkata sambil tersenyum. Ya, aku juga sedikit terkejut. Dewa tertinggi Wu Tian tersenyum. Kenapa aku tidak memberimu kesempatan untuk belajar dari pasir isap Dewa tertinggi? Belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Aku pasti akan menyetujuinya selama kamu mengatakannya. Ningki tersenyum. Ekspresi penonton menjadi semakin aneh. Sebelum hari itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada Dewa tertinggi Wu Tian seperti itu. Ekspresi Dewa tertinggi Wu Tian sedikit berubah sebelum dia tersenyum. Menyerah sebelum bertempur bukanlah gayaku. Apapun yang terjadi, mari kita bertarung dengan baik. Coba aku lihat apa yang kamu lakukan pada Dewa tertinggi King Sa. Tidak apa-apa juga. Ningki merenung dan mengangguk sebelum melompat ke arena. Melihat itu, Dewa tertinggi Wu Tian melangkah ke arena dengan jejak teratai di bawah kakinya. Dibandingkan dengan cara Ningki memasuki arena, cara masuknya tampak lebih mengesankan. Ningki menunggu Dewa tertinggi Wu Tian memasuki arena dan perisai pelindung di sekitarnya mulai berlaku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sekali lagi mengeluarkan peti mati perunggu dari tas spasialnya dan mengayunkannya ke Dewa tertinggi Wu Tian. 4068 Dewa tertinggi Surgawi sedikit terkejut saat wajahnya menjadi sangat dingin. Aura di dalam tubuhnya terus-menerus menyembur keluar dan membentuk baju besi emas di tubuhnya. Ningki telah mengeluarkan peti mati perunggu itu pada awalnya. Jelas sekali dia akan membunuhnya. Meskipun Dewa tertinggi Surgawi punya firasat, dia masih diliputi amarah. Bang! Baju besi emas itu hancur saat bertabrakan dengan peti mati perunggu. Dewa tertinggi Surgawi terkejut saat peti mati itu semakin membesar di depan matanya. Saat berikutnya, pandangan Dewa tertinggi Surgawi berubah menjadi hitam seolah-olah tubuhnya dihancurkan oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan bisa mendengar tengkoraknya retak. Sakit! Kamu tidak akan pernah melakukan itu. Ningki mencibir saat tangannya bergerak beberapa kali lebih cepat. Dia mengayunkan peti mati perunggu besar itu begitu cepat hingga meninggalkan bayangan dan menyelak kata-kata Dewa tertinggi Surgawi. Ledakan! 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 Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan perisai pelindung di sekitarnya memancarkan gelombang cahaya kemasan. Seluruh istana kekaisaran bahkan sedikit bergetar karenanya. Semua Dewa tertinggi di panggung tinggi terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ningki dan Dewa tertinggi Kingsa setidaknya telah bertarung selama beberapa ronde. Namun, kali ini, Dewa tertinggi tanpa surga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak seolah-olah dia akan mengikuti jejak Dewa tertinggi Kingsa. Aura Dewa tertinggi tanpa langit perlahan-lahan melemah. Wajah Dewa muda-muda Feng Chu menjadi sangat serius. Meskipun Dewa tertinggi tanpa langit termasuk dalam kerajaan Dewa Bintang, mereka semua adalah Dewa tertinggi empat kesengsaraan. Selain klan laut, Dewa tertinggi empat kesengsaraan manusia terkadang berinteraksi satu sama lain. Lagipula, hanya ada beberapa orang di wilayah ilahi penciptaan yang luas yang memiliki status yang sama dengan mereka selain Raja Ilahi. Dewa tertinggi muda Feng Chu memiliki perasaan campur aduk saat melihat Dewa tertinggi surgawi akan mengikuti jejak Dewa tertinggi Kingsa. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya. Apakah dia benar-benar berani membunuh Dewa tertinggi surgawi? Divine Martial Sky menatap pemandangan di depannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia benar-benar menginginkannya. Nada bicara Dewa muda tertinggi Feng Chu terdengar serius. Martial Sky memiliki perasaan campur aduk. Dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Dewa tertinggi surgawi. Ningki juga merupakan Dewa tertinggi baru seperti dia, tapi dia bisa langsung menghancurkan Dewa tertinggi surgawi. Maju dari kesengsaraan pertama ke kesengsaraan kedua. Mungkinkah kekuatannya telah meningkat sedemikian banyak? Tidak, dia mampu membunuh Kingsa ketika dia masih menjadi Dewa tertinggi kesengsaraan pertama. Tidak peduli berapa banyak Dewa tertinggi kesengsaraan dia, Dewa tertinggi tanpa surga seharusnya tidak bisa menandinginya. Yang mulia Phoenix Muda, akankah Raja Dewa Bintang surgawi membiarkan Yang Mulia tanpa surga mati di tangan anak ini? Ini berbeda dengan pertarungan dengan klan laut. Bagaimanapun, kami memiliki dendam yang mendalam terhadap klan laut. Namun, Dewa tertinggi Wu Tian adalah Dewa tertinggi manusia. Tian Wu mengirimkan suaranya. Jika Raja Dewa Bintang Langit memperhatikan kompetisi supremasi, maka Raja Laut juga memperhatikan. Ketika hirarki Kingsa meninggal, Raja Laut tidak bergerak. Apakah menurutmu Raja Dewa Bintang Langit akan membuat keributan? Bergerak. Dewa Phoenix Muda menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, semua orang yang memperhatikan kompetisi supremasi ini berada dalam keadaan terkejut, terutama para prajurit alam surgawi dari Kerajaan Bintang Ilahi. Sebelumnya, Dewa Tertinggi Surgawi memiliki status yang sangat tinggi di mata mereka. Banyak dari mereka bahkan tidak menganggapnya sebagai Dewa Tertinggi biasa, melainkan memiliki status khusus di atas Dewa Tertinggi dan di bawah Raja Ilahi. Namun, pada saat itu, orang yang memiliki status sangat tinggi di hatinya ini ditekan oleh Dewa Tertinggi yang baru maju bahkan tanpa mampu melawan. Mereka merasa gugup dan berkonflik. Itu karena orang yang telah mengalahkan Dewa Tertinggi Surgawi juga merupakan Dewa Tertinggi dari Kerajaan Bintang Ilahi. Hanya beberapa Dewa Tertinggi dari Dewa Tertinggi Surgawi yang merasa marah dan menatap Ningki dengan mata yang hampir menyemburkan api. Dalam Kehampaan Bintang Surgawi, pihaku kehilangan kingsa dan Kerajaan Ilahi Bintangmu juga kehilangan seorang surgawi. Ini jauh lebih adil. Suara Raja Laut terdengar perlahan. Terus, orang yang membunuh Hutian masih merupakan Dewa Tertinggi Kerajaan Bintang Ilahi. Kata Raja Ilahi Bintang Surgawi dengan lemah. Tidak ada sedikitpun kemarahan dalam nada suaranya karena Hutian akan mati di tangan Ningki. Bum-bum-bum. Suara keras terus berlanjut. Yang Mulia Lian Singh gemetar dengan wajah pucat saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Dia mengaku kalah. Jangan pukul dia lagi. Yang Mulia Lian Singh tiba-tiba berteriak dengan ekspresi sangat gelisah. Dia tidak mengaku kalah. Kalau tidak, dengan status Dewa Tertinggi Surgawi, mengapa dia membutuhkanmu untuk berbicara mewakilinya? Jika dia benar-benar ingin mengaku kalah, bukankah dia sendiri yang mengatakannya? Ningki tersenyum, tapi tangannya tidak berhenti bergerak sama sekali. Dia masih melambaikan peti perunggu itu dengan cepat, menyebabkan perisai pelindung di sekitarnya berkedip dengan sinar kemasan. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh ketika mereka mendengarnya sambil mengutuk dalam hati. Yang Mulia Kingsa dipukuli hingga menjadi daging cincang oleh Ningki sebelum dia mengaku kalah. Bukankah Dewa Tertinggi Tanpa Surga berada dalam situasi yang sama dengannya? Bagaimana Dewa Tertinggi Tanpa Surga bisa membuka mulutnya dalam keadaan seperti itu? Anda Mata Yang Mulia Lian Singh menunjukkan sedikit keputus asaan. Phoenix Muda, apakah kamu masih bisa merasakan aura surgawi? Suara Yang Mulia Fo Zhao terdengar di telinga burung Phoenix Muda. Dia melirik Yang Mulia Fo Zhao dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aura Dewa Tertinggi Surgawi telah hilang sepenuhnya. Dia seharusnya sudah mati. Jika Anda bertemu dengannya di pertempuran berikutnya, saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah. Dia tidak punya dendam padamu, jadi dia mungkin tidak akan membunuhmu. Yang Mulia Fo Zhao tersenyum. Mengerti. Yang Mulia Lian Singh menganggup dengan ekspresi rumit. Pertempuran itu berlangsung sekitar satu jam. Setelah satu jam penuh, Ningki berhenti dan menyimpan peti mati perunggu itu. Pada saat yang sama, energi yang sangat agung muncul dari kehampaan dan langsung disuntikkan ke tubuh Ningki. Tingkat kultifasi Ningki terus meroket dan segera mencapai batas Dewa Tertinggi Dua Kesengsaraan. Dewa Tertinggi Yang Tas Surgawi sudah mati. Semua orang melihat ke medan perang. Tempat di mana Dewa Tertinggi Tanpa Langit Sebelumnya Berdiri telah berubah menjadi ketiadaan tanpa ada yang tersisa, bahkan sehelai rambutnya pun. Dewa Tertinggi Tanpa Surga langsung berubah menjadi abu dan menyatu dengan kerikil di tanah. Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan Lainnya Seharusnya Cukup Bagiku Untuk Maju Ke Kesengsaraan Ketiga. Ningki Berpikir Dalam Hati. Energi yang muncul dari kehampaan perlahan menjadi tenang setelah membantunya meningkatkan tingkat kultifasinya ke puncak dua kesengsaraan. Dewa Tertinggi Tanpa Surga telah kalah dalam pertempuran ini. Ningki melihat sekeliling dan tersenyum sebelum berbalik dan terbang kembali ke platform tinggi. Ada keheningan di medan perang, terutama di pihak kerajaan bintang ilahi. Baik di dalam maupun di luar istana kekaisaran, semua prajurit wilayah surgawi yang memperhatikan pertempuran supremasi berdiri terpaku di tanah dalam diam. Kematian Dewa Tertinggi Surgawi sama saja dengan baptisan tsunami yang mengejutkan bagi kerajaan bintang ilahi. Namun, orang yang membunuh Dewa Tertinggi Surgawi adalah Dewa Tertinggi lainnya dari kerajaan bintang ilahi. Hal itu untuk sementara membuat situasi terkendali karena kinerjaning kitelah jauh melampaui level Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan. Para prajurit wilayah surgawi dari kerajaan bintang ilahi mempunyai perasaan yang agak menggelikan. Tampaknya mengganti Dewa Tertinggi Tanpa Surga dengan Dewa Tertinggi Tanpa Surga bukanlah pilihan yang buruk. 4069 Semua orang terdiam untuk waktu yang lama sebelum mereka pulih dari keterkejutan atas kematian Dewa Tertinggi Tanpa Langit. Para prajurit alam ilahi kelas 6 dan kelas 5 di bawah Dewa Tertinggi Tanpa Langit tampaknya telah kehilangan keberanian mereka karena wajah mereka menunjukkan tanda-tanda keraguan. Pada akhirnya, tatapan mereka tertuju pada Dewa Tertinggi Liansing. Dewa Tertinggi Tanpa Langit dan Dewa Tertinggi Liansing memiliki hubungan dekat. Sekarang Dewa Tertinggi Tanpa Langit sudah mati, satu-satunya yang bisa mereka andalkan hanyalah Dewa Tertinggi Liansing. Tanpa Langit Dewa Tertinggi Liansing memandang kemedan perang yang kosong dengan tatapan kosong di matanya. Setelah beberapa nafas, matanya menyipit saat jejak kebencian muncul di kedalaman matanya. Namun, dia berusaha menutupinya seolah dia telah menerimanya. Ekspresinya menjadi sangat tenang. Kuda Perang Dewa Tertinggi memasuki babak keempat. Hanya ada empat Dewa Tertinggi yang tersisa di babak ini. Ningki, Feng Chu, Kinlong, dan Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan dari Kerajaan Ilahi Matahari Terbenam. Kinlong, aku punya sepertiga kesempatan untuk memilihmu. Ningki berkata sambil tersenyum. Meski suaranya lembut, suaranya menyebar ke seluruh arena. Dewa Tertinggi itu melirik Kinlong dengan ekspresi aneh. Mata mereka menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude, dan beberapa dari mereka menunjukkan rasa kasihan. Semua orang tahu bahwa Ningki memiliki dendam yang mendalam terhadap klan laut. Selama Kinlong terpilih, Ningki pasti akan membunuhnya. Bahkan Dewa Tertinggi Surgawi tidak dapat melarikan diri, jadi mereka tidak mengira Kinlong bisa melarikan diri. Orang ini, dia pantas mati. Kinlong tidak berani menatap Ningki dan mencari ke tempat lain. Hatinya seperti gunung berapi yang meletus dan dipenuhi amarah. Sayangnya, kekuatannya jauh dari Ningki. Dia bukan tandingan Ningki di Kerajaan Dewa Laut. Sekarang Ningki bisa membunuh seseorang seperti Dewa Tertinggi King Sa, bagaimana dia, yang hanya Dewa Tertinggi Satu Kesengsaraan, bisa menjadi tandingan Ningki. Tersinggung. Kinlong merasa sedih tidak seperti sebelumnya. Dia adalah keturunan langsung dari garis darah Raja Laut dan sudah menjadi ahli Dewa Tertinggi di usia yang sangat muda. Statusnya di Kerajaan Dewa Laut begitu tinggi sehingga bahkan Dewa Tertinggi Dua atau Tiga Kesengsaraan pun akan memperlakukannya setara. Namun, dia harus menanggung penghinaan seperti itu dalam pertempuran Tuhan Besar. Penghinaan boleh saja, tapi jika aku benar-benar memilihnya, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Kinlong tiba-tiba merasa sangat cemas. Tablet Tuhan secara bertahap memancarkan cahaya kemasan. Segera, daftar nama untuk putaran keempat ultimate God Battle diumumkan. Raja Langit Mistik Utara versus Kinlong. Dewa Tertinggi Phoenix Muda melawan Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan dari Kerajaan Ilahi Matahari Terbenam. Desir-desir-desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertuju pada Kinlong. Wajah Kinlong berubah jelek. Matanya berkedip-kedip dan dia berkata, Saya mundur dari pertempuran supremasi. Saya tidak akan bertarung dalam pertempuran ini. Menarik. Sejak dahulu kala, tidak pernah ada aturan seperti itu. Apakah kamu pikir kamu bisa mematahkannya hanya karena kamu berkata begitu? Apakah saya memberi anda izin untuk mundur? Ningki tersenyum tipis. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Masuklah dengan patuh dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku kalah. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Kinlong mencibir dan melambaikan tangannya. Semua dewa tertinggi klan laut, Tinggalkan tempat ini bersamaku. Tidak ada gunanya bertarung dalam pertempuran tuan besar ini. Satu demi satu, Dewa tertinggi klan laut terbang ke sisi Kinlong Dan hendak meninggalkan istana kekaisaran bersama Kinlong. Namun, di saat berikutnya, Mereka diselimuti oleh aura yang menakutkan. Tubuh mereka menegang dan tidak berani bergerak sama sekali. Itu karena auranya tidak stabil, Dan memberi mereka perasaan bahwa aura itu akan meledak kapan saja. Masuk ke arena dan bertarung, Atau aku akan membunuhmu di sini. Ningki berkata dengan lemah. Dewa tertinggi Phoenix Muda, Dewa tertinggi Buddha Cemerlang, Kita seharusnya tidak membalas dendam dalam pertempuran tuan, Tapi orang ini memperlakukanku seperti ini. Apakah ini adil? Saya sudah mundur dari Overlord Battle, Tapi dia masih sangat agresif dan ingin membunuh saya. Jika ini sampai ke kerajaan ke lautan, Raja Laut akan terkejut. Sangat marah. Kinlong segera melihat Dewa tertinggi Phoenix Muda Dan Dewa tertinggi Buddha Cemerlang. Memang tidak ada alasan untuk membuat musuh dalam pertempuran tuan besar. Dewa tertinggi Phoenix Muda mengangguk sedikit. Namun, Dewa tertinggi Buddha Cemerlang tersenyum dan berkata, Tetapi tidak ada alasan untuk menyerah sebelum pertempuran. Entah kamu cocok dengan Kaisar Langit Beisuan atau tidak, Kamu harus memasuki arena dan melawannya untuk menentukan pemenang. Bahkan jika kamu ingin mengaku kalah, Kamu harus memasuki arena. Itu benar. Dewa tertinggi Phoenix Muda mengangguk sedikit dan menatap Kinlong. Kami tidak menentangmu, tapi itulah aturannya. Kami hanya bisa mengikuti aturan tersebut. Dia pasti akan membunuhku jika aku memasuki arena. Mengapa aku harus mati padahal aku tahu aku akan mati? Anda semua adalah Dewa tertinggi manusia, Jadi tentu saja Anda bias. Namun, apakah kamu tidak takut memicu perang antara klan Oseanik dan manusia? Ekspresi Kinlong dingin. Aku memiliki garis keturunan Raja Laut dalam diriku. Kalian para Dewa tertinggi manusia, Jangan melangkah terlalu jauh. Karena kamu memiliki garis keturunan sepertiku di dalam dirimu, Kamu tidak perlu takut untuk bertarung. Sebuah suara tiba-tiba meledak di kehampaan. Semua orang terkejut. Raja Laut Raja Laut telah memperhatikan pertempuran Tuhan. Tiga Raja Ilahi lainnya pasti ada di sana juga. Ekspresi Kinlong berubah saat dia melihat kehampaan dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi ketakutan. Itu memang suara Raja Laut. Kinlong, Raja Laut telah berbicara. Sebagai Dewa Tertinggi Klan Samudera, Bukankah kau mempermalukan Klan Samudera jika kau takut bertarung? Ayo pergi. Dewa Tertinggi Klan Kelautan mencoba memujuknya. Ini. Wajah Kinlong memucat saat matanya perlahan menjadi sedikit linglung. Apakah Raja Laut akan menyerah begitu saja? Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsungnya. Raja Ilahi Phoenix Muda, Raja Ilahi Fozau, dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka diam-diam melihat ke arah langit. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat mendeteksi kehadiran Raja Ilahi dan yang lainnya. Namun, suara tadi sudah cukup untuk membuktikan bahwa keempat Raja Ilahi kemungkinan besar ada di sana. Raja Ilahi memang masuk akal. Kinlong, karena Raja Laut telah berbicara, mengapa kamu tidak datang dan melawanku? Mata Ningki bersinar dengan sedikit kejutan sebelum dia tersenyum pada Kinlong. Kata-kata Raja Laut telah memperjelas bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran Tuhan. Kinlong terbang ke arena tanpa ekspresi dengan mata tertuju pada Ningki. Ketika Ningki memasuki arena, Kinlong dengan cepat berkata, Saya mengaku kalah. Hah! Kinlong tercengang. Dia benar-benar berhasil mengucapkan tiga kata ini sekaligus. Pada saat itu, mata Kinlong berangsur-angsur memerah saat dia melihat dewa tertinggi di sekitarnya dengan penuh semangat. Aku selamat! Haha! Aku selamat! Kinlong berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun Kinlong tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengaku kalah, Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mengaku kalah dengan begitu bahagia seperti anak kecil. Senang! King Sa tidak selamat, Wutian tidak selamat, tapi kamu selamat. Ningki tersenyum. Kinlong berangsur-angsur menjadi tenang saat sedikit ejekan muncul di matanya. Kamu memiliki ketakutan di hatimu. Salah! Satu-satunya alasan aku membiarkanmu hidup adalah agar kamu kembali ke kerajaan kelautan dan memberitahu Blood Ghost bahwa aku akan mencarinya. Ningki tersenyum tipis. Kinlong sedikit terkejut ketika dia merasa bahwa Ningki sepertinya tidak mencoba berdalih. Bukankah karena leluhur agung mereka tidak berani menyerangku? 4070! Karena kamu sudah kalah, kenapa kamu masih berdiri di sini? Bawa orang-orangmu dan pergi. Cepat kembali ke kerajaan kelautan. Ningki tersenyum. Kinlong mendengus dan naik ke udara, pergi bersama dewa tertinggi iklan kelautan lainnya. Dia masih percaya bahwa Ningki tidak berani membunuhnya karena kemunculan Raja Laut. Mengirim pesan ke Blood Ghost semuanya omong kosong. Kemudian, yang tersisa hanyalah ronde terakhir dari ultimate God Battle. Setelah dewa tertinggi Feng Muda memasuki arena, keduanya bertukar beberapa pukulan sebelum dewa tertinggi Feng Muda mengakui kekalahan. Tempat pertama dari pertempuran dewa tertinggi telah diputuskan. Para prajurit alam ilahi dari Kerajaan Bintang Ilahi tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Kerajaan Bintang Ilahi belum memenangkan tempat pertama selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, empat dewa tertinggi kesengsaraan tidak dihitung. Namun, tiga dewa tertinggi dari Kerajaan Dewa Bintang telah tewas dalam pertempuran dewa tertinggi. Salah satunya adalah dewa tertinggi nomor satu, Wu Tian. Semua orang menunggu dengan tenang. Raja Ilahi pasti akan muncul setelah pertempuran dewa tertinggi. Dalam kehampaan, empat sosok emas samar tiba-tiba muncul. Tidak ada yang bisa melihat penampakan sebenarnya dari keempat sosok tersebut. Salam, Raja Surgawi. Semua orang buru-buru berdiri dan membungkuh. Ningki juga membungkuh. Dia bisa mengalahkan dewa tertinggi dengan kekuatannya saat ini, tapi dia masih tidak tahu bagaimana cara menghadapi Raja Ilahi. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di bawah level Dewa Ilahi. Kekuatannya kemungkinan besar setara dengan monster di kehampaan alam luo ilahi. Tidak perlu formalitas. Suara samar seorang wanita terdengar. Ini adalah ramuan pembersih tulang dan sum-sum. Aku secara pribadi telah menyempurnakannya dengan beberapa bahan lain yang ditambahkan ke dalamnya. Pejuang alam ilahi tingkat lima akan naik ke tingkat enam setelah meminumnya. Suara wanita itu terdengar lagi. Ningki melihat sosok yang sedikit lebih anggun di antara keempat sosok emas itu dengan lembut mengangkat tangannya dan botol porselen jatuh ke tangan limo cowo dan dua wanita lainnya. Naik ke kelas enam. Ada obat mujarab seperti itu. Ketika para pejuang alam surgawi kelas lima melihat pemandangan ini, hati mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya terlalu terang-terangan. Bagaimanapun juga, limo cowo dan dua wanita lainnya didukung oleh keberadaan mengerikan yang dapat membunuh Dewa King Sa dan Dewa Wu Tian, Kaisar Langit Mistik Utara. Terima kasih, Raja Ilahi. Limo cowo dan dua wanita lainnya menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Di luar istana kekaisaran, para pejuang alam dewa tingkat lima yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa iri, terutama mereka yang telah berkultivasi hingga puncak alam dewa tingkat lima tetapi tidak mampu menembus ke tingkat enam. Jika mereka menyanyiakan seluruh hidup mereka, kemungkinan besar mereka akan terjebak di alam ini dan tidak pernah mempunyai kesempatan untuk maju. Sekarang setelah dia melihat limo cowo dan dua wanita lainnya memperolepil yang bisa membuat mereka naik ke kelas enam, bagaimana mungkin dia tidak iri. Di kedai teh, cutian suan tanpa sadar menelan ludahnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Ilahi, naik dari tahap kelima ke tahap keenam sangat mudah bagi mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah pil obat. Kalau saja pil pembersih tulang dan sum-sum tulang dapat dijual di dunia luar. Ayah, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap keenam. Chu Feng menghela nafas. Bahkan jika itu dijual, saya khawatir meskipun klan Chu kita bangkrut, kita mungkin tidak mampu membelinya. Cutian suan menghela nafas pelan. Chu Sun berkata dengan penuh semangat, karena kompetisi supremasi telah berakhir, bisakah kita bertemu Kaisar Langit Bei Suan dan yang lainnya nanti? Saya akan mencoba. Kata Chu Feng. Saya sangat ingin mengenal saudari-saudari itu. Mereka tidak terlihat setua itu, tetapi metode mereka sangat kuat. Mata Chu Sun dipenuhi rasa iri. Mendengar ini, wajah Ye Kang menjadi sedikit pucat. Dia diam-diam berdoa agar Chu Feng dan yang lainnya tidak melihat Ningki. Hanya dengan cara ini dia bisa mempunyai sedikit harapan untuk menikahi Chu Sun di masa depan. Dengan bantuan kekuatan keluarga Chu, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus ke level 6. Segera setelah itu, tiga teratas turnamen level 6 juga menerima hadiahnya masing-masing. Namun, penonton lebih menantikan hadiah untuk tempat pertama dalam pertempuran yang mulia. Kamu adalah Kaisar Langit Bei Suan. Suara lain terdengar. Ningki melihat ke salah satu sosok emas kekar dan menangkupkan kedua tangannya. Ya, benar. Biarkan aku memberimu hadiahmu. Sosok emas itu terkekeh dan dengan lembut melambaikan tangannya. Sebuah tanda jatuh di depan Ningki. Token itu melayang di udara dan memancarkan cahaya biru. Ini adalah token Raja Laut. Bahkan sosok emas lainnya pun terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Laut akan memberikan token itu kepada Ningki. Raja Laut, apakah kamu yakin ingin memberinya token itu? Suara perempuan itu terdengar lagi. Ada sedikit keraguan dalam suaranya. Jadi ini Raja Laut. Ekspresi semua orang berubah. Dalam hal siapa yang terkuat di antara empat Raja Dewa, Raja Laut tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu. Saat itu, dia telah melawan tiga Raja Dewa Manusia sendirian dan berakhir imbang. Pada akhirnya, mereka menandatangani perjanjian non-agresi antara umat manusia dan suku laut. Apa itu token Raja Laut? Aku tidak tahu, tapi aku tahu ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau tidak, Raja Ilahi lainnya tidak akan begitu terkejut. Raja Laut sangat murah hati. Kaisar Surgawi Beisuan membunuh yang mulia Kingsa dan dia bahkan memberiku hadiah untuk pertempuran yang mulia. Karena aku memberikannya kepadanya, mengapa aku harus menarik kembali kata-kataku? Suara Raja Laut terdengar lagi. Dia kemudian memandang Ningki dan tersenyum. Ada tiga tanda pada token Raja Laut ini. Setiap tanda setara dengan serangan kekuatan penuh dariku. Tanda itu akan hancur setelah aku menggunakannya. Petik dua tanda tanya petik dua. Ningki tercengang. Dia awalnya mengira token Raja Laut adalah semacam harta karun. Dia tidak mengira itu akan menjadi senjata yang begitu ampuh. Seberapa kuatkah serangan kekuatan penuh dari Raja Ilahi? Biarpun musuhnya adalah Raja Dewa, dia masih bisa terluka. Tidak heran para Raja Ilahi lainnya begitu terkejut. Dengan token Raja Laut, Ningki bahkan bisa mengancam salah satu Raja Ilahi sendirian. Raja Laut adalah yang terkuat di antara keempatnya. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, tidak satu pun dari tiga Raja Ilahi yang bisa menandingi Raja Laut. Terima kasih, Raja Laut Senior. Ningki menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia kemudian segera menyimpan token Raja Laut di tas dimensionalnya. Tiga serangan kekuatan penuh dari Raja Ilahi akan sangat membantu situasi Ningki saat ini. Token Raja Laut mungkin bisa menyelamatkan nyawanya jika dia bertemu monster-monster itu di kehampaan lain kali. Kamu tidak buruk. Raja Laut tersenyum. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Raja Surgawi lainnya saling memandang. Raja Ilahi Luori dan Raja Ilahi Delapan Tandus juga pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Raja Ilahi Bintang Surgawi yang tersisa. Tinggallah di istana selama beberapa hari lagi. Seseorang akan membawamu menemuiku besok. Ningki dari dinasti Bintang Ilahi berkata dengan lemah. Ya, Ningki mengangguk. Saat berikutnya, Raja Ilahi Bintang Surgawi juga menghilang di tempat. Baru pada saat itulah Buddha Illumination Divinity dan Phoenix Divinity muda datang ke Ningki sambil tersenyum. Selamat, pencarian langit Besuan. Aku tidak menyangka Raja Laut akan bermurah hati kali ini dengan memberimu senjata sekuat itu. Mata keilahian penerangan Buddha dipenuhi dengan rasa iri. Terima kasih telah menonton!